Di bawah papan reklama, di pinggir jalan, banyak anak kelaparan. Selama sekolah berlangsung, mereka bisa mendapat makan pagi dan siang di sekolah, subsidi pemerintah setempat. Tapi, bagaimana jika sedang libur panjang? Untuk membantu mereka, Bank Makanan Capital Area meluncurkan sebuah bus. Bermitra dengan sejumlah supermarket setempat, program yang berlangsung Juni hingga September ini membagikan 200 paket makanan per hari. Bus berhenti di empat lokasi di Virginia, dekat Washington, D.C. Untuk menentukan lokasi pemberhentian bus, Capital Area Food Bank membuat Hunger Map, peta berdasarkan data pemerintah dan riset. Wilayah yang ditandai merah menandakan minimnya program bantuan makanan selama libur sekolah. Di seluruh Amerika, sekitar 16 juta anak berada dalam kategori kesulitan makanan. Tahun lalu, pemerintah federal membantu lebih dari 3 juta anak, namun masih banyak yang tertinggal. Program pemerintah federal tersebut dimulai tahun 1975 bertujuan menyalurkan makanan lewat program-program liburan seperti Kamp Musim Panas yang sepertiga pesertanya merupakan penerima program bantuan makanan di sekolah. Misalnya, mitra seperti Capital Area Food Bank yang mampu menjangkau berbagai komunitas yang tidak terjama program federal, seperti para penghuni rumah sangat sederhana atau mereka yang tinggal di pemukiman mobil trailer. My favorite food is apple. They make sure you eat a lot. It's so good.